selamat menikmati Lupa untuk subscribe, like, dan share channelnya ya Oh ya, apakah adik-adik sudah mencuci tangan menggunakan sabun? Bagus, terus terapkan kebiasaan baik tersebut sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penularan COVID-19 Adik-adik, masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, tepat sekali. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi Perkembang biakan adalah salah satu upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya Tiap organisme memiliki cara perkembang biakan dan organ reproduksi yang bervariasi Hal ini berkaitan dengan perkembangan struktur tubuh dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan tempat hidupnya Adik-adik, sistem reproduksi manusia memiliki struktur, fungsi, dan proses yang komplek Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia khususnya organ reproduksi pada pria Sehingga setelah adik-adik menyimak video ini, adik-adik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria Menjelaskan proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis Dan mendeskripsikan manfaat berhitan Adik-adik, berdasarkan letaknya, sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ atau alat reproduksi yang tampak dari luar Dan ada yang tidak tampak dari luar atau berada di dalam tubuh Organ reproduksi eksternal atau yang tampak dari luar adalah penis dan skrotum Sementara organ reproduksi yang berada di dalam tubuh atau yang kita sebut internal Itu terdiri dari testis, kelenjar, dan saluran Adik-adik, organ reproduksi eksternal terdiri dari penis Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi Yaitu untuk menyalurkan sel sperma ke saluran reproduksi wanita Yang kedua, skrotum Skrotum ini adalah kantung pelindung testis Yang berfungsi untuk menjaga temperatur testis agar sesuai untuk pembentukan sperma Sementara untuk organ reproduksi internal terdiri dari testis Testis ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron dan juga sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoa Yang kedua adalah kelenjar-kelenjar Kelenjar yang pertama adalah vesikula seminalis Kelenjar ini menghasilkan cairan pekat berwarna kuning yang mengandung makanan Yang merupakan sumber energi untuk pergerakan sperma Kelenjar berikutnya adalah kelenjar prostat Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan semen Cairan ini bersifat encer dan berwarna putih berisi makanan untuk sperma Kelenjar yang terakhir adalah kelenjar koper Berfungsi untuk mesekresi cairan lendir bening yang menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra Yang berikutnya adalah saluran atau tubulus Saluran yang pertama ini disebut dengan epididymis Epididymis adalah saluran tempat pematangan dan penyimpanan sperma Berikutnya ada fast difference Yaitu berfungsi untuk menyalurkan sperma ke uretra Dan yang terakhir adalah uretra Uretra berfungsi untuk menyalurkan sperma keluar dan merupakan saluran urin dari kantong kemih menuju ke luar Nah adik-adik bagaimana sih proses pembentukan sperma? Yuk kita simak penjelasannya berikut Pada anak laki-laki yang berusia 13 atau 14 tahun Testis mulai memproduksi sel kelamin yang disebut sperma dan hormon testosteron Proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis Mari kita bersama-sama simak skema spermatogenesis berikut ini Spermatogenesis terjadi di testis Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk spermatogenesis membelas secara mitosis membentuk sel spermatosit primer 2N Spermatosit primer membelas secara meiosis membentuk 2 sel spermatosit sekunder Yaitu N Setiap sel spermatosit sekunder melanjutkan pembelahan secara meiosis membentuk 2 sel spermatid Selanjutnya Spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan menjadi spermatozoa Adik-adik sekarang mari kita perhatikan struktur sperma berikut Sperma terdiri dari 3 bagian Yaitu bagian kepala Bagian badan Atau bagian tengah Dan bagian ekor yang disebut dengan flagela Pada bagian kepala terdiri dari nukles dan akrosom Di dalam nukles terdapat DNA Sedangkan akrosom Ini menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur Di bagian tengah atau di bagian badan terdapat mitokondria Mitokondria ini berfungsi sebagai oksidasi sel yang akan membentuk energi untuk membantu pergerakan sperma Dan flagela adalah alat gerak aktif sperma Apakah adik-adik ada yang tahu Tujuan dari diciptakannya kepala sperma yang meruncing pada bagian depannya Lalu apa sih fungsi dari bagian ekor sperma Bagian kepala sperma manusia dilengkapi dengan bagian yang disebut dengan akrosom Dengan adanya bagian akrosom dapat menyebabkan kepala sperma berbentuk agak meruncing Bagian akrosom ini berfungsi untuk menembus dinding sel telur Dengan demikian tujuan dari diciptakannya bagian kepala sperma yang meruncing Adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur Lalu fungsi bagian ekor sperma adalah alat untuk pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur Berkaitan dengan pembahasan tentang organ reproduksi pada pria Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian hitan dan fungsi hitan bagi kesehatan Hitan merupakan sebuah proses memotong sebagian kulit penutup depan dari organ intim pria Fungsi hitan sendiri adalah Yang pertama, mencegah infeksi Infeksi akan lebih mudah menyerang pria yang organ intimnya tidak dihitan Yang kedua, mencegah penyakit Pria yang dihitan memiliki resiko rendah untuk terkenal penyakit menular Misalnya HIV Yang ketiga, yaitu mencegah inflamasi Bagian ujung organ intim pria merupakan tempat tumbuhnya bakteri Jika tidak dihitan, pria beresiko menderita inflamasi yang berujung pada berbagai masalah kesehatan Dan fungsi yang terakhir adalah mencegah kanker Adik-adik, untuk lebih memahami tentang sistem reproduksi pada pria Berikut kakak sajikan sebuah contoh soal Perhatikan gambar berikut Organ yang diberi tanda X berfungsi untuk Yang mana jawabannya? Ya, tepat sekali Yaitu tempat pembentukan sperma dan beberapa hormon kelamin jantan Demikian materi yang dapat kakak sampaikan Untuk lebih memperdalam pemahaman adik-adik tentang sistem reproduksi pada pria Adik-adik dapat klik link di bawah ini Jangan lupa untuk terus ikuti video dari keanti Yang berikutnya di channel sahabat pintar Indonesia Belajar mudah dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh